Seorang pengedara mobil Honda Civic Silver yang tewas dalam kecelakaan beruntun di tol pejagaan pemalang Jawa Tengah ternyata merupakan anak Ceksa Agung Muda Intelijen atau Jamin Tel Kejaksaan Agung Amir Yanto. Diketahui kecelakaan maut itu terjadi pada Minggu 18 September 2022 lalu hingga menewaskan seorang pengemudi mobil tersebut bernama Muhammad Sikih Adhika. Lantas, siapakah sosok Amir Yanto? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Dikutip dari laman Kejati Bali pada Senin 19 September 2022, Amir Yanto menjabat sebagai Jamin Tel sejak 10 Januari 2022. Sebelumnya dikabarkan Amir Yanto menjabat sebagai Ceksa Agung Muda Bidang Pengawasan atau JAMUAS. Sejumlah posisi pernah diemban Amir Yanto, diantaranya ia pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Kapus Pengum Kejagung. Dikabarkan pria kelahiran 5 Oktober 1965 itu berasal dari Boyolali, Jawa Tengah. Sementara itu kecelakaan yang melibatkan 13 kendaraan tersebut telah menewaskan anaknya. Sebelumnya diberitakan kecelakaan itu terjadi di kilometer 253 sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Diketahui kecelakaan itu dipicu oleh adanya pembakaran rumput di pinggir tol yang membuat jalan tol gelap sehingga jarak pandang terganggu. Akibat kecelakaan ini, satu orang meninggal dunia yang ternyata adalah anak dari Jamintel Kejagung Amir Yanto tersebut. Pernyataan itu pun dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumedana. Kedatian demikian, Ketut belum merinci lebih lanjut soal anak dari Jamintel Kejagung yang menjadi kurban dalam kecelakaan beruntun tersebut. Sebagai informasi, selain menyebabkan satu orang meninggal dunia, kecelakaan beruntun di tol pejagaan pemalang juga menyebabkan 19 orang mengalami luka-luka. Di antaranya, 5 orang dibawa ke rumah sakit Bakti Asih dan 14 orang lainnya dibawa ke rumah sakit Mutiara. Ia mengatakan kecelakaan beruntun bisa terjadi, diduga lantaran pengendara paling depan terhalang pandangannya karena asap pembakaran lahan oleh warga. Sehingga kendaraan lainnya yang berada di belakang menabrak satu sama lain. Namun juga dikabarkan ada beberapa kendaraan yang juga mencoba untuk menghindar. Hanya saja, sebagian kendaraan justru menabrak pembatas jalan lantaran terbatasnya ruang. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel Youtube Tribun Solo Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!